Intro Oke selamat siang sahabat kompas.com Saya Fabian Januarius Kuwado dari reporter kompas.com Dan pada siang hari ini Saya sedang berada di kediaman Ibu Guru Ibu Ning Dimana Ibu Ning ini adalah Guru SMA dari Pak Jokowi Dodo Iya bener Apa namanya kami mendapatkan kesempatan Untuk mengawancara Ibu Ning Terkait dengan Pemberitaan yang beberapa waktu lalu ini Sedang ramai yaitu ijazah Palsu Pak Jokowi Kita kan tanya-tanya beliau Pertama apakah Benar Ijazah beliau pada saat Mengenya masa pendidikan Terutama di SMA itu Sah atau tidak Termasuk kita juga ingin menggali Pengalaman Ibu Ning Ketika mengajar Pak Jokowi Oke Kita akan mulai ya Sahabatgemas.com Iya Iya Ibu Ning bisa diceritakan gak Bu Kapan Ibu pertama mulai Mengajar Dan Seperti apa pada Situasinya pada saat itu Terima kasih Mas Fabian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semuanya saja Perkenalkan nama saya Bu Sri Haria di Nengsek Yang sehari-hari saya dipanggil dengan Bu Ning Saya adalah Mantan guru kimia Di SMA Negeri 6 Surakarta Dan saya mulai mengajar disana Tahun 1976 Pada waktu itu Saya mengajar Pak Joko Widodo Kelas 1 Kelas 2 Dan kelas 3 Yang pada waktu itu Guru mengikuti Jenjang Dari siswanya Sampai Kelas 3 Nah saya rasa Ini yang perlu saya perkenalkan Sementara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu pada saat Ibu pertama kali mengajar SMA itu Sudah bernama SMA 6 Atau bukan Bu Yang bisa dijelasin gak pada saat itu Pada waktu itu Sebenarnya Masih SMA 5 Yang akan Membuka Sekolah yang baru lagi Untuk menambah jumlah SMA Jadi Kalau tidak salah Tahun Berapa itu tuh 76 Mungkin ya Saya lupa itu Sekolahnya bukan Belum SMA 6 Tetapi SMPP Singkatan dari Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 Dimana Setelah Beberapa tahun SMPP 40 Itu berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta Begitu Berarti ketika Ibu masuk ke SMA itu SMA itu Baru saja Beralih dari SMPP Menjadi SMA 6 Masih SMP Masih SMP Masih SMP Masih SMP Dan ketika Pak Jokowi Masuk Itu juga masih SMP Berarti Berarti pada Peralihannya pada saat Kenaikan kelas 2 Atau gimana Kalau tidak salah Pak Jokowi itu Ijazahnya Ijazah SMP SMP 40 Oke Jadi belum SMA 6 Nah ini untuk Jelasnya Saya mohon Untuk konfirmasi Ke sekolah saja Jadi Saya tidak Apa namanya Spekulasi Nanti Salah Yang penting Tahunnya sekitar itu Ya Bu Karena sudah Berapa puluh tahun Yang lalu Memori juga Sudah mulai Tapi yang jelas Pada saat itu Pak Jokowi Masuk di SMP Dimana Setelah itu Berubah menjadi SMA 6 Nah persoalannya Bahwa apakah Pak Jokowi itu Lulus pada saat Masih bersatus SMP Atau lulus ketika Sudah masuk SMA 6 Nah itu Ibu masih Lupa lupa ya Bu Ya betul Itu bisa dikonfirmasi Di SMA 6 Ya Tapi Ibu Punya ingatan apa Bu Ketika mengajar Pak Jokowi Ketika dari kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Ya Seingat saya Beliau itu Pendiam Pinter Pinter Dan juga Pelit Di dalam Ulangan Ya Nanti Kalau pendiam Kalau pendiam Kalem Nah kalau pelit ini maksudnya Apa nih Bu Pelit ini artinya Kalau ada ulangan Itu teman sebangku Atau yang lain bangku Misalnya mau Tanya Itu dia selalu Nutupi pekerjaannya Saya masih ingat Itu yang paling Terekam Selain pendiam Kalem Pelit Apa lagi Bu Yang Ibu ingat Yang saya ingat Hanya itu Jadi Yang lainnya Kok lupa Ibu Ibu ini Mengajar Mata pelajaran apa Kimia Kimia Pak Pak Jokowi Senang gak Dengan Pelajaran kimia Itu kan bisa dilihat Dari nilainya Pada waktu itu Beliau Bagus Nilai-nilai kimianya Jadi Makanya saya juga Banyak bersyukur Waktu diundang Ke Senayan Pada waktu Tahun 15 Kalau gak salah 2015 2015 Itu Beliau mengatakan Senang belajar kimia Nilai kimianya Selalu bagus Nah itu memang Benar adanya Nah Apa namanya Pada saat itu Apakah Pak Jokowi ini Salah satu yang Menonjol dari Sisi akademik Dibandingkan yang lain Aduh Kalau itu Lupa saya Lupa ya Bu Iya betul Maaf Lupa Kan sekarang Lagi rame juga Persoalan Apa itu namanya Dibilang bahwa Pak Jokowi Ijazah Masa pendidikannya Palsu Nah Ibu Pasti mendengarkan Berita itu ya Ketika pertama kali mendengar Berita itu Apa yang ada di Pikiran Ibu Ya ngawur saja Orang yang Mengada-ada itu Jadi artinya Saya sebagai warga Solo juga Saya mengajar beliau juga Dan banyak saksi Yang Teman-temannya Atau guru-gurunya Yang masih hidup Itu juga Bisa Membuktikan Kalau Ijazahnya Semuanya legal Tapi banyak loh Yang percaya Bahwa Ijazah Pak Jokowi Benar-benar Palsu Nah itu yang Saya rasa Tidak Terlalu mengadada Dan Maaf-maaf Mau yang dicari Itu apa Terima kasih Berarti terakhir kali ketemu Pak Jokowi Kapan Bu Saya terakhir ya Tahun 15 2015 Apa Beliau Ada sempat ngobrol kah Sempat Berinteraksi apa Dengan Ibu Waktu makan siang Ya makan siang itu Pak Jokowi Hanya Nge-dikol Kalau Bapak Ibu Saya mohon maaf Tidak bisa Ngaturi apa-apa Kenang-kenangan Kepada Ibu Bapak Semuanya Kenang-kenangan Yang bisa saya Haturkan Itu hanya Tutup gelas Yang ada Gambarnya Istana Presiden Oh gitu Jadi dikasih Bagaimana Tentu Jadi tutup gelasnya Itu disuruh bawa Satu-satunya Semuanya tertawa Gitu loh Ini ya Ya sambil bergura Laku gitu Jadi ya Kenangannya ya Seperti itu Masih ada Bu Tutup gelasnya Di Jogja Saya simpan Di rumah Sampai tulisan Apapun itu Sama anak saya Disimpan Sebagai guru Apa yang Ibu Rasakan ketika Anak murid itu Dianggap Sukses Ya bangga Oke pasti Tetika ada Apakah ada perasaan Khusus tersendiri Yang Ibu Saya terus Banyak bersyukur Pada Allah Bahwasannya Siswa-siswa Yang pernah Saya Berikan Pelajaran Juga pendidikan Karena seorang guru Itu tidak hanya Mengajar Tetapi juga Mendidik Itu kalau Banyak yang berhasil Sukses Itu adalah Satu karunia Yang luar biasa Dari Sang pencipta Bu ada pesan Nggak Bu Ibu Sebagai Saksi Saksi hidup Perjalanan Jenjang akademiknya Pak Jokowi Terutama di SMA Itu apakah Ibu Ingin memberikan pesan Bagi Masyarakat Atau Mereka Yang Bersuara Tentang Ijazah palsunya Pak Jokowi Terima kasih Saya Berharap Kepada Siapapun Masyarakat Indonesia Terutama Janganlah Mudah percaya Akan adanya Hasutan Kebohongan Kebohongan Yang tidak bisa Dipertanggungjawabkan Karena Kita manusia Hidup di dunia Itu mau apa Kalau Seperti ini Rasanya Kok tidak Pas Lebih Baik Beliau Yang mempunyai Rasa tidak percaya Itu Datang saja Kepada institusi Yang Pernah Di Apa namanya Pak Jokowi Pernah Ada di dalamnya Begitu Mungkin ini soal politik ya Betul Terima kasih Saya rasa juga politik Bu tadi ada satu yang luput Saya lupa tadi Pak Jokowi itu pernah cerita Bahwa Dulu itu Karena ibu itu Dulu ketika menjadi guru Itu relatif masih muda Begitu Jadi Anak-anak murid itu Ya Namanya juga Anak-anak temanjai Ada unsur Makalnya sedikit Bandelnya Mereka manggil Bu Nying itu Mbak Mbak guru Atau Mbak Nying Bener Betul Betul Ya Karena pada waktu itu kan Jarak usia Antara saya Dengan siswa Terutama yang angkatannya Pak Jokowi itu Kalau tidak salah Hanya 9 tahun Dan pada waktu itu Saya masih Kecil Mungil Gitu Kalau sekarang sudah Masih cantik Sekarang juga sih Masih Amit Amit Iya Jadi seperti itulah Betul adanya Tapi ibu Tidak merasa Gimana Tidak Karena juga Sama saja Rasanya itu Karena saya waktu itu Juga belum berkeluarga Jadi ya Seperti adik-adik saja Jadi itu tidak mengurangi Rasa hormat Murid kepada guru Tidak Sama sekali Sampai saya tua ini Masih Baik Semuanya Bu Yang terakhir Ada pesen tidak Buat anak murid ibu Yang sekarang jadi Presiden Yeh Pak Jokowi Ibu harap Penjenangan Selalu bersabar Kemudian Jangan dengarkan Omongan orang Yang tidak benar ini Apaikan saja Karena kebenaran Pasti akan Apa namanya Terungkap Otomatis itu Jadi yakinlah Akan hal ini Tidak usah Penjenangan Berkecil hati Tapi berbangga Dengan keadaan Terima kasih Oke Itu tadi Ngobrol-ngobrol Saya bersama Ibu Ning Ibu Ning Terima kasih banyak Sudah menerima kami Di rumah ini Terima kasih banyak Atas informasi Yang ibu berikan Semoga ibu Sehat selalu Amin Sekian SahabatKompas.com Sampai ketemu Di wawancara Wawancara berikutnya Terima kasih Terima kasih kerana menonton!